Halo jumpa lagi kita dengan Casual gaming sini channel game kita sehari-harinya apa kabar semua teman-teman yang ada di sana dan hari ini aku ada di PG Taiwan ya di PG Taiwan biasa ingin berbagi dengan kalian semua tips and trik seputar dunia PGR ya dan untuk hari ini di PGR Taiwan kita akan membahas karakter dari patch terbaru yang dirilis di PGR Taiwan ya tidak lain dan tidak bukan dia adalah si panci S kelas ya ya one CS kelas defender ice elementor baru ya oke di sini aku tim ice-nya seperti ini ada ku sukro untuk DPS kemudian ada dari si Layla untuk supportnya dan ada dua ya pertama si Wansi dan ada si Chrome ya Nah ini Chrome sebagai tanker atau defender dan juga ada si Wansi ya dimana keduanya gradenya sama-sama S kelas sama-sama saja tapi perbedaannya yang satu memakai senjata signatur sebagian sudah di Resonance sedangkan si Chrome memakai senjata yang bukan signatur tapi sudah Resonance 3 dan semua memenuhi sudah hyper tune ya walaupun agak sedikit perbedaannya sih di powernya Nah ini kita akan coba masuk ke war zone apa bukan war zone ya PPC dan kita akan tes mending siapa yang dipakai Oke untuk supportnya ya Oke kita akan masuk untuk sesi yang pertama itu dengan menggunakan Chrome sebagai defender nya dan untuk Chrome ini menggunakan memori empat kali memori S ya dan dua kali memori yaitu ensternya Oke disini ku melakukan ulti nya eno hancur ya cuma satu kali rotasi aja sudah selesai Oke sekarang kita cek kita lihat berapa hasil yang didapat dengan Chrome sebagai divider nya 346.000 sekian-sekian ya 346.000 ingat-sekian 346.000 ya lumayan banget ini kita akan ganti Chrome dengan C1C yang powernya lebih kecil ya dan memorinya juga hanya sebagian yang di hyper tune ini kita ganti untuk cube nya ngeminjem ngerental ya yang ada aja kayak gitu yuk kita coba Oke di sesi kedua kita akan menggunakan C1C S-Class sebagai supportnya sebagai supportnya Oke kita ganti ke Sukro biasa kita kasih ulti yuk Oke kasih ulti kasih serangan 123 ping dan si wansi ini menjadi kitty ebotnya ya hahaha kitty ebot aja soalnya permainannya itu rumit banget aku ribu ya salah pakenya Oke kita akan cek ke untuk sesi yang kedua dengan menggunakan si wansi sebagai tankernya 349 sekian-sekian hampir 350 ya ada perbedaan yang lumayan banget kalau memakai si wansi S-Class pernah kalau kita cek itu untuk wansi memori saatnya resonannya masih ngawur ya belum benar semua ya dan sebagian hanya di hyper tune bagian bawahnya aja yang attack tapi untuk weaponnya menggunakan signatur weapon tanpa ada resonant sedangkan untuk si Chrome menggunakan senjata bintang 5 yang resonant 3 dengan weaponnya dengan sign apa memorinya empat kali cuyengcue dan dua kali setelnya dan semuanya sudah di signatur maksimum ya tapi senjata memakai senjata bintang 5 yang resonant kali tiga tapi dari hasil barusan walaupun hasil skit cepat ya quick count masih lebih gede si wansi untuk supportnya walaupun deh hanya dijadikan sebagai kitty ebot saja untuk support dari ice team yang ada sekarang terima kasih sampai jumpa subscribe like share and goal bye bye hai 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 hai